Hai Oke selamat pagi Halo teman-teman hari ini kita akan belajar Bagaimana cara mindahkan file foto dari iPhone ke dalam laptop mic kita nah biasanya kan ini kan kabelnya dicolok ya kita pikir kalau kita colok gini terus kita ngeliatin biasanya di iTunes kan biasanya ngeliatin kita di iTunes ini di iTunes itu nah terus kita cari-cari fotonya mana fotonya gitu ya nggak ada ya kalau kita ngeliat summary gini malah dising-sing malah tambah bingung gitu Nah ternyata ada aplikasinya sudah ada di dalam laptop kita sendiri yaitu pastikan yang pertama adalah teman-teman udah kecolok dulu ya ke laptop ya Oke langkah selanjutnya adalah ke ini ke launchpad ini ke launchpad ke launchpad atau ke aplikasi nah ini ketik namanya image capture tuh image capture ya ketik sini image capture Oke lalu kita klik aja di sini nah nanti otomatis dia akan nge-sinkronin semua foto video yang ada di dalam Mac di dalam iPhone ini ke dalam lelah libat amat ya yang ada di dalam iPhone muncul ada di sini nih kesinkron nah kalau file-nya teman-teman biasanya banyak ya kalau misalnya biasanya kayak cewek-cewek gitu itu fotonya banyak banget ya selfie muka sendiri Nah itu gimana sih cara ngeliatnya Nah pertama kita bisa kain di sini ya PNG ini adalah foto-foto PNG kalau jpeg foto-foto juga Nah kalau mau cari video ini kan saking panjangnya gitu misalnya terlalu banyak ya saya biasanya ngeliatnya dari sini aja nih dari eh Hai wait-wait dari file-size 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 karena kalau video pasti gede banget jadi kalau kita filter di sini jadi file-sizen disini nah Oke jadi misalnya teman-teman mau apa nah ini ya anak saya nih tinggal klik cek di sini kita klik import di bawah tuh ada import di bawah ya terus pilih file-nya mau dimana di desktop misalnya Cush lalu kita impor ini kita juga bisa impor semua ya impor kita cek ya di sini Hai nanti kita lagi impor Hai nah misalnya kalau jatuhnya ini ke picture itu filenya kalau picture itu file-nya ada di sini ya device-nya teman-teman apa misalnya saya punya kan Bertos Hai terus Macintosh HD pilih user ya pilih user terus pilih nama kita biasanya terus ini baru ada muncul picture itu kalau misalnya teman-teman ke importnya ke picture ya kalau ke picture tuh bingung ya makanya better impornya kita ganti ke desktop aja supaya nyarinya gampang nah ini lagi ngimpor Hai nanti akan muncul di desktop di sini nih Hai di desktop di sini ya Oke mungkin gitu aja teman-teman cara memindahkan iPhone ke dalam laptop data semoga bermanfaat kita semoga bermanfaat